Aduh seriusan sih resep jajanan yang satu ini bener-bener alis banget Satu kali resep hasilnya jadi banyak banget kayak gini Auto cuan dan diserbu pembeli karena rasanya beneran seenak itu Daripada penasaran yuk langsung aja kita bongkar resepnya Nah oke jadi pertama kita didihkan dulu air kemudian rebus 3 keping mie kuning Nah kalau buat cemilan sendiri mah boleh deh mie kuningnya diganti pakai mie instan aja Kalau udah ngembang bisa langsung kita angkat biar si mie-nya itu gak terlalu melewet dan terlalu barah reka Nah sambil nunggu uap panas mie-nya keluar langsung aja kita potong-potong 3 batang daun bawang Nah buat motong-motongnya disini aku menggunakan professional knapset dari Idealife tipe 163A Nah oke jadi ini mie-nya udah dingin biar gak terlalu panjang kita gunting-gunting terlebih dahulu Nah kalau udah digunting-gunting kayak gini langsung aja kita masukkan 4 siung bawang putih yang udah dihaluskan Terus masukin juga daun bawang yang udah tadi kita potong Nah kalau udah langsung aja masukkan 18 sendok makan tepung tapioca Atau setara dengan 180 gram Kemudian masukkan juga 6 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 60 gram Untuk bumbunya ini simple banget Aku pakai uyah, kaldu ayam ubuk, sama gula pasir aja Buat takarannya bisa dilihat di video atau di caption yang udah aku tuliskan di bawah ya Baleg Semua bahan-bahan dan kawan-kawannya udah reunian Nah setelah itu tinggal kita masukkan air Ini aku pakai air mendidih ya Air mendidih yang aku masukkan ini air yang baru aku didihkan ya Jadi bukannya air dari termos ya Baleg Nah selanjutnya tinggal kita aduk rata aja deh Sampai semua bahannya tercampur rata Tuh Baleg, tekstur adonannya seperti ini gak terlalu cair dan gak terlalu kental juga Kalau Baleg di rumah memasukkan airnya terlalu banyak gak usah khawatir tinggal ditambahin tepung tapioca aja Nah selanjutnya tinggal oleh si loyang menggunakan sedikit minyak goreng Terus disini aku juga alasi loyangnya menggunakan kertas nasi Nah selanjutnya tinggal kita masukkan aja deh adonan yang udah tadi kita buat Terus kalau adonannya udah masuk ratakan aja bagian atasnya Kuratain aja menggunakan spatula kayak gini Biar gak lengket bisa oleh si spatula-nya menggunakan sedikit minyak goreng Kalau udah selesai bisa langsung kita kukus deh Kukus selama 25 menit Untuk kukusannya disini aku menggunakan kukusan elektrik dari Idealife Kukusan yang bentuknya estetik dan cantik banget kayak gini Selain itu kukusannya juga punya 3 layer loh Jadi kalau mau ngukus banyak bisa langsung sekalian Nah oke Baleg, jadi kalau udah dingin seperti ini bisa langsung kita potong-potong deh Kalau udah dingin kayak gini mah motongnya agak susah dan gak lengket sama sekali Beda lagi kalau motongnya masih panas atau masih anget Duh dijamin bakalan susah dan gunyal-gunyal banget Oh iya balas satu adonan loyang yang tadi kita kukus itu aku cuma pake setengah adonan yang tadi kita buat loh Sengaja aku kukus 2 kali Biar matangnya cepet dan lebih merata Selain itu pas dipotong-potong kayak gini jadi gak terlalu tebal kan Kalau udah selesai kita potong-potong mah langsung aja tinggal ditusuk menggunakan tusukan sate Nah kalau udah tahap ini sebelum digoreng bisa disimpen dulu di dalam freezer Jadi bisa dijadikan stok juga Bikinnya hari ini digorengnya bisa dadakan kapan-kapan aja Tuh kan bala dari semua bahan yang tadi hasilnya jadi banyak banget Pokoknya bakalan auto cuan deh kalau dijadikan ide jualan Kalau mau digoreng, goreng di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya Dan ini aku masukkan dulu ke dalam kocokan telur sebelum digoreng ya Tuh kalau warnanya udah kemasan 24 karat kayak gini mah Bisa langsung kita angkat kemudian ditiriskan Serusan deh pas diangkat kayak gini Di belakang kamera bocil-bocil udah pada ngantri Emang bener sih jajanan peraci-acian kayak gini Bikin siapapun gak bisa nolak Mau bocil kek, mau orang yang udah jebrok juga pasti suka ya balad Makanya dicocolin sama saus hot jelot kayak gini Bakalan lebih enak loh Atau ditaburin sama cabai bubuk dan bumbu tabur sama-sama nikmat kok Gimana-gimana, mudah dan simpel bagan kan cara bikinnya? Yuk ah cobain sekarang Atau biar gak lupa bisa disep dulu aja resepnya deh Jadi kukunya ma, bisa kapan-kapan aja deh Kalau ada niat dan mupakat yang jelas